mau bersih-bersih ya ini kamar yang kemarin barusan kita renov nah ini aku jadi asisten lagi nih disini ibu kos asistennya anak kos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku mimin boroski kali ini aku sama tim gemoy mbak salma tuh mbak salma tuh dan kali ini kita lagi di rumah kos hana karena abis kemarin tuh abis renov kita mau bersih-bersih gitu ya jadi ini ada kak bili tuh kak bili say hello dong mau bikin apa hari ini bikin lotek eh bikin lotek loh ada lotek aku pertama tuh gak tau itu lotek aku mikiranku itu lotis lotis itu kan rujak ternyata lotek lain ya kayaknya ini ntar perlu di review nih ntar ya di review ya ntar ya nah jadi aku hari ini aku mau mau bersih-bersih ya ini kamar yang kemarin barusan kita renov seperti ini keadaan kamarnya nah itu tempat tidurnya di atas ya jadi disini ada lemari dan disini nanti ada tv-nya biar di bawah sini kita bisa ada buat apa tempat buat duduk-duduk kayak gitu dan ini ada tempat kayak buat simpen-simpen terus buat meja juga bisa nah disini bisa buat meja belajar atau tempat rias nah ini khusus nanti kalau misalnya ada yang mau bawa kulkas atau apa gitu ya bisa ditaruh disini gitu dan ini kamar mandinya bentar ya jadi kamar mandinya kayak gini ada shower kayak ini ya terus disini ada wastafel kayak gini jadi ini tangga ke atas nah tuh disana ada AC kayak gini ini ini nanti disini ada gorden ya ini apa nanti buat saluran tv belum dipasang saluran tv-nya nah kayak ini jadi ini seperti ini ya ke atas ini seperti ini oke nah ini penampakan dari depan rumah kos hana atau hana rumah kos ya alamatnya di jalan legend esparman gang manggis rt2 rw1 sumber rejok banyu wangi ini penampakan dari luar kayak gini di atas ada rooftop ya udah lihat jadi ini lingkungannya kayak gini di sini asri banget tuh lihat nah itu semalam ada yang apa pengantin ya ada itu kayak gini nah ini di depan ada toko langsung kalau misalnya butuh sesuatu bisa beli disini terus disitu ada warung nah disana juga ada toko lagi pokoknya lengkap kalau misalnya mau apa butuh belanja gitu dan disini ada cafeteria cafeteria namanya tumbuh rasa dan foto studio disini kita coba masuk ke dalam tuh Kak Billy ada di dapur Mbak Salma lagi belajar bikin lotek belajar sama chef Billy tuh dimana disini namanya Manisa kalau sana dimana apa Labu Labu siam ya Labu kalau disini namanya kalau di tempatnya Mbak Salma apa namanya Jepang Jepang ayo Jepang ada Jepang ada Malaysia ada Singapur ini namanya Jepang ada-ada aja sih ada di Sunda ini namanya Walu kalau Walu yang kuning itu oh itu lagu pamkin iya kalau di Bandung itu bilangnya Walu gitu macam-macam ya ada yang Manisa ada Walu ada Jepang ada lampu siam ada beda tempat beda beda nama dan beda rasa kali ya Tidak sih kalau beda rasa sih enggak nah ini mau lotek habis ini kita itu ya apa namanya sambil kita masak-masak ya tuh masak-masak maka Bidi hari ini bikin lotek nah ini aku jadi asisten lagi nih di sini ibu kos asistennya anak kos jadi kali ini kita masak lotek nah aku itu emang baru-barusan gimana ya barusan tahu gimana caranya apa eh bikin lotek tuh kayak apa gitu jadi ini aku mau belajar sekalian betul ya emang asli dari mana sih ini lotek ini setahu aku ya Bu ya setahu aku nih lotek ini dari Sunda dari Sunda Sundanya mana nih guys kalau masalah sih Bandung karena dulu aku pernah tinggal di Bandung dan aku sering beli lotek ini oh gitu oke terus mirip-mirip kayak ini mirip apaan kayak pecel gitu guys oh kayak pecel kalau pecel tuh kan dominant itu tuh yang biasanya kacang ya kan terus juga kan udah pasti tuh suka ada lombok ya kalau disini ya lombok bawang putih terus ada kencurnya juga ada kencur ada gula merah udah gula merah oh ya hampir mirip berarti ya betul nah tapi kalau si lotek ini bumbu kacangnya itu tuh ditambah ada bikin kental laki-lakinya itu tuh pakai ya kentangnya udah di atas pakai kentang oh iya iya tadi itu udah ngerebus kentang ya betul kita udah bawa ke atas nah ini sekarang kita ngerebus apa ini kubis kol ya kol ya oke sekarang kita mau angkat terus ntar abis ini eh sayurnya apa aja ini hari ini jadi kalau optional sih kalau misalkan si lotek ini cuman biasanya itu tuh yang common itu tuh ada kol ya kubis terus udah ada daun kangkung terus ada kacang panjang oke terus ada kalau di Banyuwangi namanya manisah manisah yang tadi labu itu ya labu siam ya kalau di Banyuwangi namanya manisah nah ini tadi udah goreng kacang kacangnya kacang kacang nah ini aku mau cip-cip sambil cip-cip ya oke ini apa abang abis ini yang direbus apaan lagi kangkung ibu kangkung ya oke kita mau rebus kangkung ya di sini aku cuci dulu di sini aku cuciin nih kangkungnya dicuci tuh udah kabil bisa jelasin nggak apa namanya udah berapa lama tinggal di sini jadi aku itu udah di anak ini dari bulan Maret akhir Maret akhir berarti udah tiga bulan lewat ya jadi buat kalian kalau mau cari pos jadi nanti kalian kalau misalkan mau cari pos datangnya ke sini carinya kita ada total ada berapa kamar sih bu 10 ya 10 tapi 33 ada dua lantai lantai satu tuh tipenya tuh kayak mezanin-mezanin gitu jadi satu aku kamar tuh lantai bawah tuh ada kamar mandi terus juga ada bisa lemari terus pokoknya buat area wardrobe-nya kalian deh nanti nah ada tangganya juga tuh naik ke atas baru area tempat tidurnya itu yang di lantai satu nah kalau aku ada di lantai dua jadi kalau di lantai dua tuh bangunannya tuh kayak lebih luas lebih lebar gitu kayak dua kamarnya gue itu sebenarnya dua kamar jadi satu ya iya dua kamar jadi satu terus juga tipenya tuh kayak apa ya kayak bunga haus gitu kayak bali-bali gitu guys dan fasilitasnya udah lengkap juga gitu masak kalian bisa disini ada dapur bersamanya bersih juga terus di atas bisa nyantai nah kebetulan karena aku kamarnya di atas jadi itu adalah spot terfavoritnya kita karena kalian juga bisa lihatin pemandangan gitu kalau sore-sore lihat sunset betul dan di atas banyak makanan yes surga makanan jadi karena kita tuh biasanya tuh suka apa ya males nyuguhin tamu maksudnya males bikin-bikinnya jadi udah tuh kalau kalian mau bikin kopi mau bikin teh eh mau bikin ini kayak serel nyemil ini nyemil itu itu self-service jadi kita udah sediain pantry makanan udah disitu semua ada minibar minuman terserah kalian mau bikin apa hahaha ada terus juga kita juga beli ini bu beli apa namanya paper cup jadi gelasnya itu bener-bener langsung buang biar nggak nyuci-nyuci lagi iya praktis banget iya keren-keren this is it kubisnya udah selesai bu kalau nggak salah ini akuanya aku bersih ya aku bersih tuh aku minta ya bu iya apa gitu ya nah ini ngomong apa namanya eemm kangkungnya udah aku bersihin jadi tinggal cemplung cemplungin langsung atau gimana boleh gak apa-apa aku salahnya tadi aku kecil ini udah gede lagi oke nah ntar kita kalau udah selesai ya ntar bumbunya kita lihatin apa aja terus abis itu ntar akan makanya keseguh-seguhannya di atas betul nah selama ini menggoreng kangkung aku mau bikin dadar telur dadar telur hahaha ternyata Mbak Salma ke atas ya langsung dapat berkat tau nggak berkat itu apaan ini sini mbak lihat tuh tuh lihat ini dapat ini ya nah tuh lihat rejeki ya terus dapat apa lagi Salma dua kayak gini ya hmmm ayo kurang apa coba Mbak Salma coba Mbak Salma coba bilang Mbak Salma tuh terima hati kak pangan kesini kesini loh gak keliatan hehehehe alhamdulillah kejeki jangan tolak ya kalau dikasih ya diterima dengan senang hati gitu jadi di atas tuh bener-bener banyak makanan jangan kuatir kelaparan jangan kuatir kelaparan jangan kuatir kelaparan tapi ada unang masih di kalian loving Lok 井 Terima kasih.